Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggrang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan kesehatan jiwa kita dengan menjaga pola hidup sehat. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa habit ataupun kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari tersebut sebenarnya mempunyai dampak akan terjadinya masalah-masalah gangguan jiwa bukan hanya pada kondisi saat ini, tetapi juga pada kondisi yang akan datang. Contoh yang paling sering digunakan adalah misalnya pada orang dengan gangguan tidur. Pasien dengan gangguan tidur biasanya seringkali mengalami masalah yang berkaitan dengan bagaimana dia menjaga pola tidurnya dulu. Ada yang tidurnya tidak selalu tepat waktu, ada yang bangun tidurnya juga kadang-kadang tidak tepat waktu, padahal yang disarankan adalah bangun dan tidur di jam yang relatif sama. Ini untuk menjaga kebiasaan yang lebih baik. Ada juga yang tidak mendapatkan tidur yang cukup, misalnya kurang dari 6 jam setengah. Kita tahu pada beberapa penelitian dikatakan tidur yang cukup berkisar antara 7 sampai 8 jam, ada juga yang mengatakan sampai 9 jam, tetapi yang dikatakan benar-benar cukup oleh kebanyakan orang adalah ketika bisa melewati 6 jam setengah. Sehingga kalau kita melihat hal tersebut, maka banyak diantara kita yang mungkin karena kesibukan tidak menjaga pola tidurnya dengan baik dan kurang jam tidurnya. Hal lain yang sering dirupakan adalah dengan berolahraga. Banyak orang yang tidak melakukan olahraga secara rutin, walaupun mungkin disebabkan karena ketidakadaan waktu. Sebenarnya hal ini mungkin bisa dilakukan suatu alternatif, misalnya dengan melakukan olahraga yang cukup hanya 15 menit, misalnya dengan sirkuit training, tabata, atau HIIT. Memang tentunya harus diperhatikan tidak semua orang cocok dengan olahraga tipe ini. Ini perlu ditanyakan kepada teman ataupun orang yang memahami tentang olahraga atau mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter rehabilitasi medik atau dokter kedokteran olahraga. Ini bisa ditemukan di berbagai rumah sakit yang cukup besar di Jakarta dan ataupun di beberapa rumah sakit biasa sekalipun. Jadi artinya kita perlu meningkatkan kebiasaan di dalam olahraga maupun tidur ini dengan baik agar mendapatkan kondisi yang baik secara fisik maupun jiwa. Satu hal yang paling sering kita lupakan adalah bagaimana menjaga stabilitas dari relaksasi diri kita sendiri. Kita kadang-kadang hidup yang dilihat orang sebagai penuh dengan stres misalnya. Dan ini penting harus diperhatikan bahwa ternyata tidak mudah untuk bisa relax saja di dalam kehidupan ini. Tidur saja mungkin tidak cukup, tetapi mungkin kita perlu ada satu masa di mana waktu itu kita bisa melakukan suatu kondisi perbaikan dalam tubuh kita melalui suatu relaksasi. Misalnya dengan meditasi, yoga, atau hanya melakukan relaksasi seperti yang pernah ada di video saya yang berjudul Progressive Muscle Relaxation Therapy Relaksasi. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut akan membantu setidaknya membuat kita akan jauh lebih sehat secara fisik maupun mental hanya dengan melaksanakan hal-hal tersebut. Satu lagi adalah jaga pola makan kita. Jangan terlalu banyak makan, karena kalau misalnya kita obesitas, kita akan banyak dekat dengan penyakit. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Orang suka lupa makanan itu dari sejak awal sebenarnya. Jangan sampai sudah tua, kemudian akhirnya baru menurunkan ataupun melakukan perbaikan dengan cara mengatur pola makannya. Hal-hal seperti ini sebenarnya sangat berguna untuk menjaga kesehatan jiwa. Jangan minum alkohol atau kalau minum jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sering, mungkin satu bulan sekali. Kalau memang Anda orang yang biasa meminum alkohol. Jangan merokok dan jangan menggunakan narkoba atau bandang berang yang bisa menyebabkan masalah di kemudian harinya. Demikian tips sedikit dari saya tentang bagaimana menjaga fisik dan kesehatan jiwa berkaitan dengan mencegah terjadinya gangguan kejiwaan di masa yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan berguna. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam sehat jiwa. Sampai ketemu di video saya.